Halo, selamat datang di Terjemahin Yub. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 13. Nah, di sini kita akan bermain peran pelajar dan guru. Jadi ada yang berperan menjadi pelajar, dan juga ada yang berperan sebagai guru. Nah, pada percakapan-percakapan, yang mana inti percakapan itu adalah untuk memeriksa apakah seseorang mengerti terhadap misalnya guru sedang menerangkan pelajaran. Nah, kita tanya kepada teman, apakah kamu mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut? Nah, seperti itu. Jadi kita bagaimana cara bertanya kepada orang tentang apakah mereka mengerti tentang yang dibicarakan atau tentang sesuatu kejadian. Nah, ini dia. Ini yang akan kita lakukan pertama. Kita akan mendengarkan secara sesama guru kita membaca percakapan. Percakapannya ada berapa buah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, setiga belas, empat belas, nah, enam belas percakapan. Nah, ini yang akan kita terjemahkan ya. Kita lihat dari awal. Nah, kedua, kita akan mengulangi percakapan tersebut setelah diucapkan oleh beliau kalimat per kalimat oleh guru ya. Kemudian dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara pada percakapan. Dalam percakapan seperti yang saya katakan tadi, ada yang bermain peran sebagai siswa dan guru. Seperti biasa, kita akan mengucapkan kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini dia. Ini contohnya satu nomor satu. Siti, kamu mengerti ceritanya? Tidak juga. Dia tidak, maksudnya, tidak terlalu mengerti. Dia berbicara atau mengucap, menceritakannya terlalu cepat. Nah, apakah kamu mengerti yang saya maksud? Ya, Pak. Nah, itu dia. Hanya kita berdua yang akan membersihkan ruang kelas. Apa? Apa maksudmu? Bagaimana dengan yang lain? Nah, itu dia. Edo, apakah kamu tahu apa yang harus dikerjakan? Maaf, Bu. Saya tidak tahu. Tolong, nah, please, ini didahulukan ya. Tolong ucapkan kembali. Nah, apakah kamu mengerti pertanyaan saya? Tidak, Bu. Maaf. Tolong ucapkan lagi. Apakah jelas? Nah, biasanya guru mengenerangkan, setelah menerangkan, bertanya seperti ini. Apakah jelas? Nah, ya, Bu. Terima kasih. Ini sangat indah. Kamu pikir begitu, Udin? Terima kasih. Atau bisa juga terjemahnya, Oh, begitu ya, Udin. Terima kasih. Nah, seperti itu. Terjemahnya bisa bebas. Yang penting, artinya sama. Tulisan tangan kamu jelas dan bagus, Edo. Terima kasih. Apakah kamu pikir bagaimana pendapatmu tentang gambar ini? Beni melakukannya dengan baik, benar? Atau, Beni melakukannya dengan baik, kan? Nah, di Denhi ini artinya adalah kan. Ya. Beni melakukannya kan. Melakukan dengan membaguskan. Nah, seperti itu. Ya, benar. Ini sangat indah. Sangat bagus. Nah, ini percakapan nomor 10 di kantin. Saya pikir, Mie-nya terlalu asin. Saya pikir tidak. Ini enak. Benny, menurutmu bahasa Inggris itu murah atau susah? Saya pikir murah. Saya menyukainya. Saya menyukai bahasa Inggris. Dia siswa yang rajin. Bukankah begitu? Nah, ya. Benar. Dia rajin dan juga pintar. Jadi, tuh ini. Tuh ini ya. Artinya juga. Bagus. Saya pikir ini adalah kartu undangan yang sangat bagus. Saya menyukainya. Terima kasih. Nah, ini kartu undangannya ya. Undangan. Mungkin undangan untuk acara-acara. Nah, lanjut. Gambarmu sangat bagus. Saya suka warnanya. Saya suka warnanya. Terima kasih. Bagus. Ini baru anak ibu. Nah, ini dia ya. Ini baru anak ibu. terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Nah, what a wonderful picture ini artinya adalah gambar yang bagus. Yang sangat luar biasa. Atau seperti ini terjemahnya. Wah, gambarnya bagus sekali. Nah, itu dia. Ini what a wonderful picture ya. Terjemahnya. Terima kasih. Nah, itulah terjemahan dari halaman berapa tadi? Sampai halaman 17 ya. Dari halaman 13 sampai 17. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.